Mulyadi, warga kecamatan seberang ulus 1 Palembang, tertangkap polisi dari Polsek Talang Kelapa Banyuasin, Sumatera Selatan saat sedang judi sabung ayam. Operasi penggerbekan lokasi sabung ayam itu dilakukan polisi setelah menerima banyak laporan tentang aktivitas judi sabung ayam yang masih beroperasi. Tersangka yang ditangkap ini bertugas sebagai penjaga waktu sabung ayam. Polisi hanya menangkap satu tersangka dari operasi itu karena yang lainnya kabur. Polisi menyita barang bukti dari penggerbekan itu selain tersangka, yakni tiga ekor ayam. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada di daerah Talang Keramat sering melakukan perjudian sabung ayam. Kemudian informasi tersebut kami dalami dan kami turunkan tim. Ternyata didapati fakta bahwa memang benar ada perjudian sabung ayam di lokasi tersebut. Kemudian langsung kami amankan tersangka beserta barang buktinya. Ini dari catatan masyarakat sudah hampir dua bulan. Polisnya sekitar 10 juta. Tersangka kini ditahan di tahanan Polsek Talang Kelapa Banyuasin untuk proses hukumnya dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Rezki Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan.